Assalamualaikum, hai sobat ketemu lagi dalam Sobat History Channel Dalam video kali ini kita akan membahas peradaban Amerika kuno bangsa Aztek Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya Supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya Peradaban bangsa Aztek merupakan peradaban yang sangat maju di wilayah Amerika Utara Peradaban ini sangat menjunjung tinggi fungsi dan teknologi dari benda-benda yang dihasilkan Seperti gaya arsitektur, sistem tata kota, sistem pemerintahan dan pasukan tentara yang sangat kuat Bahkan pasukan Spanyol pun sampai terkagum dengan hasil kebudayaan bangsa Aztek Lantas seperti apa sih kemajuan teknologinya? Untuk lebih jelasnya yuk kita simak videonya Kondisi geografis dan lingkungan alam Bangsa Aztek merupakan bangsa pengembara yang tiba di lembah Meksiko pada abad ketiga Masehi Kemudian mereka tiba di sebuah danau berawa yang berada di sebelah selatan Texcoco Di sana bangsa Aztek memperoleh semacam wangsit karena telah melihat seekor elang Dengan seekor ular di mulutnya yang sedang bertengger pada sebatang aktus Karena menganggap hal tersebut sebagai pertanda gaib Para pendeta mengikrarkan bahwa pulau tersebut telah dipilih untuk bangsa Aztek oleh dewa-dewa mereka Disitulah mereka membangun kota Tenochtitlan Yang berhasil mengembangkan tradisi pertanian dengan mengubah rawa-rawa menjadi lahan subur yang disebut Cinampa Kota Tenochtitlan yang didirikan oleh bangsa Aztek kemudian berkembang menjadi pusat kegiatan ritual Bangunan pemujaan berbentuk piramid banyak didirikan Kondisi sosial politik Bangsa Aztek adalah bangsa yang gemar berperang Bagi mereka perang merupakan bagian dari budayanya sendiri dan bagian dari sistem kepercayaan Bangsa Aztek mendirikan sebuah kuil besar pada tahun 1320 di Tenochtitlan Yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan tempat suci Penguasa pertama wilayah tersebut adalah seorang raja dan pendeta yang bernama Tenok Yang wafat pada 1370 Masehi Kekaisaran Aztek memiliki kesatuan tentara yaitu Kesatria Elang dan Kesatria Jaguar Kesatria Elang merupakan kesatuan infanteri pada ketentaraan Aztek yang paling ditakuti Kesatria Jaguar merupakan ujung tombak dari ketentaraan Aztek Mereka berpakaian jaguar melambangkan Tehcatlipoca, dewa tertinggi bangsa Aztek Mereka meyakini dengan berpakaian jaguar maka akan memperoleh keberanian dan kekuatan dari hewan tersebut Senjata andalan para kesatria tersebut adalah Machuahuid Berupa kayu yang sisinya diberi batu tajam Sistem kepercayaan bangsa Aztek Bangsa Aztek menyembah banyak dewa atau politeisme Mereka menyembah dewa matahari yaitu Huitzilotih Mereka mempercayai bahwa matahari adalah sumber kehidupan dan harus terus dipelihara Agar terus beredar pada orbitnya dan berputar terbit dan tenggelam Untuk itu diperlukan pelumas yang murni yaitu darah manusia Mereka meyakini bahwa pengorbanan manusia merupakan tugas suci dan wajib dilakukan agar dewa matahari tetap memberikan kemakmuran bagi manusia Ada tiga hipotesis yang dilakukan oleh para antropolog mengenai alasan Pengorbanan manusia disamping alasan untuk pengorbanan dewa Yaitu Satu, pengorbanan dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk Terutama sejak jumlah tawanan perang meningkat dengan pesat dibandingkan dengan jumlah kelahiran Kedua, untuk memberikan kepada rakyat mayat-mayat yang dikorbankan sebagai sumber protein dan vitamin Hipotesis ini sangat lemah karena bangsa Aztek menghasilkan jagung, kacang, serta memelihara anjing, ayam, dan kalkun Ketiga, pendapat yang lebih rasional adalah untuk menakut-nakuti para pembangkan dan pemberontak Agar mereka tidak melakukan perlawanan terhadap penguasa raja Ilmu pengetahuan dan teknologi Bangsa Aztek memiliki seni bangunan atau arsitektur yang amat tinggi Ketika bangsa Spanyol datang ke kota Tenok, Mexico City Mereka menyaksikan kemajuan bangsa ini Di sini terdapat bangunan-bangunan seperti aquadex atau bangunan lain Tempat jalan raya menuju kota, jalan-jalan lebar, serta kanal yang melewati kota serta jembatan di atasnya Bangunan-bangunan tersebut menggunakan teknologi tinggi menurut jamannya Di pusat kota dibangun kuil-kuil besar sebagai persembahan kepada Dewa Matahari Tinggi bangunan tersebut 30 meter Terdiri atas 3 tingkat Yang masing-masing tingkat memiliki 120 anak tangga Dibangunnya jalan-jalan dan kanal-kanal yang lebar adalah untuk memudahkan lalu lintas orang dan barang dagangan Dalam kegiatan perdagangan tersebut mereka memperjual belikan bebek, ayam, kalkun, keleji, dan rusa Arsitektur bangsa Aztek tergolong sederhana Lebih mementingkan fungsi daripada keindahan lahiria Di pegunungan rumah orang Aztek terbuat dari batu bata yang dijemur mirip Batako yang kita kenal di Indonesia Di daratan rendah rumah mereka berdinding ranting-ranting atau batang padi yang diplester dengan tanah liat dan beratapkan alang-alang Sebagai tambahan pada tempat tinggal utama umumnya mereka mempunyai bangunan lain Seperti tempat penyimpanan dan tempat seluruh keluarga untuk mandi uap Orang Aztek yang kaya memiliki rumah dari batako atau batu yang dibangun mengelilingi suatu patio Yaitu ruang luas yang terbuka di tengah rumah Kuil Aztek dan bangunan lain dengan dekorasi patung merupakan salah satu karya terindah di Amerika Tetapi hanya sedikit peninggalan karya arsitektur Aztek yang masih dapat ditemukan Orang Spanyol telah memusnahkan kuil-kuil dan segala peninggalan keagamaan orang Aztek Mereka bahkan telah menghancurkan kota lama Tenochtitlan Bangsa Aztek telah mengenal tulisan piktograf yang mirip dengan hieroglit Yang disebut Enhawat Soal tulis-menulis hanya dilakukan seorang ahli dari imam terpelajar Mereka menyimpan catatan di atas kertas yang terbuat dari kulit rusak atau kulit kayu Hasil pertanian yang diolah di ladang-ladang pertanian adalah alpukat, kacang merah, dan jagung Mereka juga membuat kerajinan dari emas dan perak untuk perhiasan Dari kegiatan dagang dan jenis barang dagangannya yang diperjual belikan Dan sarana penunjang yang dibangun para ahli Dari kegiatan dagang dan jenis barang dagangannya yang diperjual belikan Dan sarana penunjang yang dibangunnya Para ahli menyimpulkan bahwa bangsa Aztek memiliki tingkat kebudayaan dan peradaban yang tinggi Peradaban ini runtuh karena penaklukan oleh bangsa Spanyol Di bawah pimpinan Hernan Cortes pada tahun 1521 Semoga video kali ini dapat menambah wawasan kalian tentang sejarah Sampai ketemu pada materi selanjutnya Terima kasih